Good morning, selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Mr. Denny, baik untuk pelajaran komputer, teknologi, informasi, dan komunikasi, atau TIK, kita akan belajar menggunakan program PAIN, ya sama seperti materi minggu lalu, fokusnya sekarang kita adalah pengayaan, jadi kita menggambar bebas seperti itu ya, tapi temanya ini adalah menuliskan nama, kamu tuliskan nama kamu, lalu kamu nanti boleh dia sesuka kamu, ya itu ya, langsung saja Mr. Denny contohkan, kita ambilan awalnya, jangan lupa kamu pilih warnanya, kita menggunakan backgroundnya hitam, lalu icon fill with color, ya seperti ini ya, mudah, pas sebelumnya kita sudah belajar ya, icon fill with color, oval, terus menggunakan icon select, seperti itu, oke, kita Mr. Denny menggunakan warna putih, ya, pilih kebesaran atau size-nya, ya, lakukan hati-hati ya, karena ini kita menggunakan mouse, ya, kalau misalnya nanti ada salah, kamu tinggal ulang, bisa menggunakan icon redo, atau kamu di keyboardnya, kamu pilih ctrl plus z atau ctrl z, ya, misalnya seperti ini, nanti kamu boleh menggunakan icon bintang, misalnya, ya, disini, lalu kamu padukan lagi, misalnya kamu sembrot lagi, ya, oke, baik, seperti itu, kamu boleh menggunakan beberapa warna, cuma saran dari Mr. Denny, warnanya jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak, ya, mungkin tiga cukup, ya, jadi gambarnya biar lebih bagus, kalau terlalu rame, biasanya kurang juga, ya, oke, kamu boleh hias, ya, nanti yang putri misalnya mau nambahkan bunga atau yang lain, ya, boleh saja, oke, baik, ini saja dari Mr. Denny, tugas hari ini adalah menggambar, menuliskan nama kamu, ya, di background warna hitam, ya, lalu jangan lupa berlatih terlebih dahulu, kirimkan gambar terbaik kamu, ya, kirimkan ke classroom sebelum jam 6 sore. Selamat belajar, semangat belajar, bye.